PEMBICARA 1 Untuk menormalkan itu tentunya kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat harus kita penuhi Antara lain, pasokan listrik harus segera kita bolehkan Telekomunikasi terutama handphone segera dapat difungsikan Lalu BPN juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Harusnya segera dipasok Bahan makanan dan minuman Segera harus kita klotorkan kepalus Bersama negara Banyak yang luka, bersama negara Nah ini semua Perbutuhan angkutan Dan angkutan yang paling cepat adalah angkutan hundara Maka Presiden Rangimutlah Satu kesempatan Untuk kita menerima bantuan dari luar nanti Dan salah satu bantuan itu adalah angkutan hundara Dan kita sudah akan mendapatkan bantuan angkutan hundara dari negara lain Dan karena panjang landasan patuh disana sangat terbatas Masimulanya 2000 meter Maka pesawat angkut besar yang dapat bendarat Sejenis dan kules Sehingga satu pencabung Lalu kita tentu Kita mengatur bagaimana Proses bantuan angkutan hundara ini Angkutan hundara ini Maka kita terbukaan bis peribahan Bis teman-teman dari Negara sahabat ini Ada di Pelayu Pakat Nah ini mengapa kami sedang mengari Yang mengatakan alat komunikasi Untuk menyiapkan peribahan Sebagai bis peribahan Banyak orang negara Dari negara sahabat Disini saja harus terjadi angkutan hundara, angkutan pasukan, angkutan sebarang Juga penantun Orang-orang yang sakit dari sana ke patai Maka Mereka mengumpulkan juga Sebenarnya pengalaman kepentingan yang berhubungan dengan ini Untuk kita jalan-jalan Dan malam hari ini rapat kawan Keputas Kami telah menjelaskan maksud keputusan kami Para pengalaman kepentingan di sini Telah mahal betul Dan siap Untuk membantu Perlaksananya Programan proses Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!